Intro Shalom saudara, hari ini kita akan merenungkan bagian dari Lukas 1 ayat 30-38 Nah di dalam bagian ini dikisahkan bahwa setelah lewat 6 bulan pemberitahuan akan kelahiran Yohanes Pembaptis Gabriel ke Nazaret untuk memberitahukan kelahiran tentang Tuhan Yesus kepada Maria Kenapa Maria yang dipilih? Kita tidak tahu alasannya secara pasti, secara persis alasan Allah memilih Maria untuk melahirkan Yesus Namun yang pasti adalah karena Allah ingin menyatakan anugerahnya Bagaimanakah reaksi Maria ketika diperhadapkan dengan satu berita yang begitu besar? Jelas Maria merasa bingung sehingga dia bertanya bagaimana mungkin dia bisa mengandung padahal dia belum bersuami Nah malaikat Gabriel memberitahukan bahwa dia akan mengandung dari roh kudus dan anak yang ada di dalam kandungannya akan disebut anak Allah yang maha tinggi Nah secara logika manusia sebenarnya ini satu jawaban yang di luar akal pikir manusia seperti itu Nah tapi Gabriel juga menegaskan bahwa sesungguhnya tidak ada yang mustahil untuk dilakukan oleh Allah Nah bagaimana reaksi Maria ketika dia mendengarkan jawaban dari Gabriel Maria berkata Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu Nah saudara ini adalah satu bentuk respon ketaatan yang sangat mendalam dari seorang Maria Coba saudara bayangkan ketika seorang perempuan dia belum menikah namun harus mengandung Pasti ada konsekuensi-konsekuensi besar yang harus ditanggungnya di depan mata Bisa jadi Yusuf tunangannya ketika mendengar berita ini memutuskan hubungan dengan Maria Lalu belum lagi adanya tekanan sosial dari masyarakat Bahkan menurut adat istiadat dan hukum taurat orang Yahudi pada masa itu Seorang perempuan yang belum menikah namun sudah mengandung itu harus dihukum rajang sampai mati Nah di tengah bayangan konsekuensi-konsekuensi negatif yang harus ditanggung Bagaimana mungkin seorang Maria itu bisa merespon dengan satu ketaatan yang begitu besar Apa yang membuat Maria dengan yakin dan dengan berani untuk berkata Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Apa yang membuat Maria bisa menerima sepenuhnya bahwa Tuhan akan memakai dia menjadi alat bagi satu mega proyek yang di luar akal manusia Jawabannya hanya satu Yaitu karena Maria dengan segenap hati dia tahu dengan pasti bahwa Allah layak dipercaya Saudara kita percaya kepada Allah bukan karena kita telah melihat hal-hal baik yang dia lakukan Namun kita percaya kepada Allah karena memang pribadi Allah itu sendiri terbukti layak untuk dipercaya Kita percaya bahwa Allah itu di dalam kemahakuasaan dan di dalam kesempurnaannya Dia mengetahui apa yang terbaik bagi kita Meskipun mata kita belum melihat Meskipun kita belum sampai di sana Meskipun situasi yang terlihat tidak seperti yang kita harapkan Kepastian bahwa Allah memang sudah terbukti layak dipercaya akan diikuti dengan adanya respon ketaatan Karena tidak mungkin bagi kita untuk percaya tapi tidak taat Kepercayaan penuh tanpa adanya ketaatan itu adalah satu hal yang mustahil untuk berjalan berdampingan Nah Saudara apakah kepercayaan itu hari ini kita miliki ketika Tuhan meminta kita untuk taat hidup sesuai dengan kandanya Adakah kita mungkin masih ragu-ragu dengan karakter Allah yang memang layak untuk dipercaya Atau mungkin kita masih hitung-hitungan mengenai harga yang harus kita bayarkan ketika kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati Nah Saudara apakah kita berpikir kalau itu sesuatu yang mengganggu jonan nyaman saya Apa yang Tuhan mau lakukan dengan diri saya dengan hidup saya maka bukan jadi sesuatu yang prioritas Nah Saudara Allah kita dia terbukti layak untuk dipercaya Maria mengerti hal ini dan dia telah merespon dengan tepat dan Tuhan pakai Maria secara luar biasa Di dalam dirinya melalui dirinya untuk melahirkan juru selamat manusia itu ke dalam dunia Nah Saudara hari ini mari kita juga belajar percaya sepenuhnya taat sepenuhnya kepada Allah Yang memang terbukti sangat layak untuk dipercayai Supaya dia juga bisa memakai kita sebagai alat di tangannya bagi kemuliaannya Kiranya Tuhan menolong kita Ku kesempatan hidup kepadamu Tuhan Untuk kemuliaanmu Ku berikan hidup ini Sebagai pesempatan Terima kasih telah menonton!